Hari ini Presiden Republik Indonesia menerima surat-surat percayaan dari 9 Duta Besar Negara Sahabat. Dari pembicaraan dengan Bapak Presiden, rata-rata ke-9 Duta Besar Baru tersebut, antara lain menyampaikan tentunya salam dari masing-masing Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kemudian juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan politik dan ekonomi, dan juga apresiasi terhadap leadership Indonesia di dunia internasional. Beberapa Duta Besar menyampaikan bahwa leadership Indonesia saat ini tidak hanya terbatas pada kawasan asing Tenggara, tetapi sudah pada tingkat global dan mereka ingin memacukan kerjasama dengan Indonesia. Duta Besar Palestina misalnya sekali lagi menyampaikan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Indonesia adalah sahabat dekat Palestina dan Duta Besar sangat mengakresiasi dukungan yang selama ini diberikan Indonesia kepada perjuangan Palestina. Terus kemudian dengan Duta Besar Fatikan misalnya, Fatikan sangat mengakumi keberagaman Indonesia, pluralisme di Indonesia, toleransi, dan akan mengembangkan kerjasama dalam konteks interfaith dialogue. Dan Fatikan juga menyampaikan kembali, kita juga berbicara mengenai masalah Palestina dengan Fatikan, dan Fatikan menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dan Duta Besarnya menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada keinginan dari Fatikan untuk memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Itu dengan Fatikan.